Terima kasih telah menonton! Dari sana baru masuk Iya, udah inginan dulu, ada ketahuan guest starnya siapa Ya lebih master deh Oke, jadi kali ini kita akan nanya bukan selain Salah! Di channel gue Salah ya Oke, jadi sekarang kita kedatengan tabur di rumah kita nih Ada Dito sama Ayu Jadi kita membuatkan Q&A Ada beberapa pertanyaan buat Ayu sama Dito Lagi tentang kisah cintanya yang luar biasa Teman tapi nikah Oke guys, jangan lupa pertama subscribe dulu Like, Comment, Akan tombol lonceng, ya gak? Gratis, gratis gitu, gratis Aduh lu gak pake bayangnya, tolong ya Tinggal klak gitu doang kok Bener, 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 setuju Oke kita mulai sama pertanyaan pertama nih Pertanyaan pertama Walaupun udah tau di film Gue jadi dekat-dekat nih Tapi, awal mula ketemunya sampe jadinya itu gimana sih ceritanya? Awal mula ketemu sama Dito? Oke, jadi awal mulanya banget tuh sebenernya memang dari pas sekolah sih Karena gue sama Dito itu satu sekolah itu SMP Jadi setelah lulus SD Kita SMP di 19 Waktu itu SMP di 19 negeri Terus abis itu ketemu Langsung ini ya, pas Moss langsung bareng ya Jadi kayak Moss tuh langsung ketemu dan langsung temenan Jadi kan kalo pas Moss tuh biasanya kayak lo dateng terus Masih kaku-kakuan lah Kaku, tapi pasti Beda sekolah gitu kan, SD nya mana Iya, jadi Ada temen tapi ya Iya Tapi gini, lo kaku tapi biasanya tuh Lo kalo Moss pasti ada kayak orangnya yang lo tek-tekin Nih kayaknya cocok nih sama gue Nih kayaknya bisa temenan sama gue Nah, pada saat itu kita langsung temenan Pas Moss Kita sama-sama bengal gitu kayaknya di belakang gitu kan Barisnya terus sumpah ada cewek Dia dulu dekil kan walaupun udah jadi artis kan Sama kayak lo Oh sama ya gimana ya? Kita kayak casing doang dong Kira-kira-kira kita Kita berdua makan laki ya Iya iya Laki gitu Jadi hari pertama tuh gue inget banget di punggir Pake kacamata Kacamata sport gitu Terus warna nya silver boys Gila banget sih Gila banget Terus kalo bisa pake tanah panjang Dan pake tanah panjang nih disitu Asli sih Ya gitu ya Pokoknya pas Moss kita barengan Terus abis itu pas Ternyata pas masuk sekolah tuh langsung sekelas juga Dan abis itu karena memang pas di Moss kita udah temenan Akhirnya kayak eh lo sekelasnya sama gue gitu Eh bukan sebangku Soalnya waktu itu pas lagi pas masuk di kelas Emang disuruh cewek sama cowok Jadi memang harus kayak ibaratnya biar lo ngebaur lah Biar lo temenan sama Apa gurunya emang ada Nih biar pacaran ya Iya 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 Masalah semuanya Semua bangkunya lah emang Siapa temen gurunya? Gue lupa ya Gue lupa ya Tulis Tulis ya Gue lupa Gue lupa sih nama-nama gue Gue inget deh Jadi yaudah habis hari itu kita temenan Terus emang rusuhnya rusuh bareng Makanya gue bilang laki-laki ya Jadi kayak Karena emang bro banget gitu loh Bukan yang kayak gimana banget engga Justru emang kita temenan Kita bisa temenan karena emang bro banget SMP doang bareng SMA juga bareng Kuliah ga bareng SMA di SMA 82 SMA 82 SMA 82 Jadi mbak Emang niat barengan Gue sih milih 82 Karena gue mau samaan sama kakak gue Tapi kan berarti dia ikut ke gue Lu dimana? Gitu Yaudah gue juga Jadi dia tempel dulu nih Kegat deh Nah begitu dah Jadi ya biasa lah Kalau laki-laki kan kita dari SMP ngeliat Wih pasti Maling sejalur 5 juta Apalagi dia Dulu kan udah bersinar gitu kan Abis Tadi gak saya dekil Bukan maksudnya Dekil tapi itu gak top gitu kan Kalau kita kan rakyat biasa bos Iya gak? Kita belum tuh Masih SMP tuh Ya umur 14 tahun dia kan udah malah melintang tuh Iklan Eh SMP kan syuting bareng Iya Tegil-tegil Itu kan Oke guys Oh oke guys jadi ini tayangan sinetronnya Kita berdua ya Iya Tari-tari 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 Pokoknya Rian tuh dulu jadi Ceritanya anak kembar Ada yang versi cowok versi cewek Nah tuh yang cowok Apa namanya Menjiwai banget tuh Iya lah Ibu Lisa ya? Iya Sinetronnya Gina dan Lisa Tina dan Lisa Ini guys tayangannya silahkan Serpet Kalo kamu gak mau Bapakku aja Eh Amut Amut deh Aku pengen ambil gue Akin Tuh Lu mau punya kesadaran gue ya? Hah? Aaaaaa Nah Nah itu Nah yaudah Abis dia udah Apa kayaknya ini Artis nih gitu Gue langsung kayak Oh tertariknya tuh lebih kayak Wih Di TV nih sering gue liat Gitu Jadi Bukan suka yang Langsung Dicantik ya Enggak Emang Sukanya kayak Fans gitu Mungkin sejalur juga Entertainer juga Iya Bisa Karena lu juga udah musik ya? Udah musik dari Dari SMP Tapi emang gue nge-band Terus Ya udah singkat cerita Gue ajak dia jadi vokalis band Di satu Sekolah itulah X-school Jadinya kita Makin temennya lagi Makin jadi se-gang lagi Jadi kita tentu se-gang lah Barang-barang sama ada yang lain juga Tau lah Makin suksesan mereka saat ini Tutur dari zaman dahulu kalah Betul Ayo Ayo Gak ada instan men Indomie aja direbus dulu Oh di-sponsor Indomie Gila lo keren banget Dissebut biar ada sponsorin Sudah bener-bener bisa Oke Oke pertanyaan kedua Kok bisa nikah sama sahabat sendiri? Rasanya gimana tuh? Kok bisa? Awalnya pasti nembaknya kan ada cerita Tuh Hmm Sebenernya memang itu juga Rada unik sih ya Kayak apa ya Kita juga Sebenernya gak nyangka Gue juga yakin kok Walaupun dia udah merencanakan dari dulu Tapi sebenernya dia juga gak nyangka Bisa Ya kita bisa ditiru ini Karena memang Semuanya tuh bener-bener kayak puzzle gitu Kalo misalnya Ini temen-temen Mungkin di rumah Udah ada yang pernah baca buku Buku kita Tematnya yang menikah gitu Itu perjalanannya bener-bener kayak complicated banget Kayak puzzle Jadi kayak Akhirnya ditemuin tuh Gue sama Dito Sebenernya agak amazed juga sih Kayak Bener-bener kuasa Tuhan banget Jadi kayak dulu Gue sama siapa Dito sama siapa Terus Terus snap aja gitu Kayak snap aja Bener-bener Ya udah Bergabung lagi Apa namanya Jadi orang yang udah sama-sama Ya bisa dibilang dewasalah Udah itu 24 tahun Terus kita sama-sama Ibaratnya Kan kita juga udah kerja dari kecil ya Jadi ibaratnya adalah Tabungan sedikit-sedikit Buat nikah kasarnya gitu Ya udah akhirnya Pada saat itu kita juga nyatnya ibadah aja ya Kayak Ah yaudah deh Mau nyari siapa lagi gue Pada saat itu gitu Toh kita udah cocok Nah itu pacarannya berapa lama Setelah ketemu lagi Gak ada pacaran Jadi pacarannya kita itu Pas preparation Mau ngurusin pernikahan Dua bulan Dua bulan Dua bulan Empat bulan Masih menangan kita dua bulan Ya Kirain gue udah cepet tuh Salah ya berarti ya Oh Allah Aku itu kata membeledus Berasa Bener-bener Bener-bener asli 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 Serunya ya Gila sih Waktu itu juga kayak Gue ngajak nikahnya tuh juga Pasti gak disangka-sangka sama keluarganya Ayu juga Kita kan udah temen dari kecil gitu ya Jadi kayak Dia anggap bingung Sama mereka kayak Itu sahabat-sahabat itu juga Apaan sih Lu yakin Lu beneran gak nih gitu Takutnya bercanda doang Dan satu geng itu Kita yang nomor satu nikah Jadi kayak Gak ada lagi tuh yang duluan Iya bener-bener Lu bayangin deh Dia yang pertama berarti asli Iya Jadi kayak Dan Gue sama dia tuh dengan Percintaan yang Luar biasa Drama deh drama Gue drama Dia drama Gitu lah intinya Jadi kayak Aha Terus langsung Wih Nikah kapan tuh? Bapak tau bentar ada apa liat-liatan mau deh Iya Di flashback juga sih Kayak bingung gitu Lainnya sama ya Drama juga masih kayak kita aja Kalo kita berdua tuh Pas-pas kita menikah Orang-orang pada gini Domeka sama Rian Orang gila ketemu orang gila Ini yakin rumah tangannya bener ya Iya Berarti gantian kita yang wawancara Oke 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 Pertanyaan tiga Tapi tak dulu Pas ngomongnya nih Lu mau nikah sama gue tuh gimana Momennya kayak gila tuh Silahkan Waduh Kalo itu Momennya Sakral banget tuh Anjir sakral banget Jadi Kita ke Mana Oh sebelumnya Itu gue bilang suka dulu Gue bilang suka tuh Di parkiran Apa namanya? Pokoknya Pokoknya suatu hari nih Gue lagi kayak Lagi putus cinta lah Sebenernya kalo nanya gimana ngomongnya Ceritanya panjang bos Jadi ini Tolong sisain 10 menit sendiri ya Seru tapi ini seru banget Pokoknya ini kayak gini Jadi Suatu hari gue lagi putus cinta nih Tapi Kali ini Kali ini beda Gue pengen putus Tapi gue gak mau sama siapa-siapa dulu Karena biasanya gue selalu lanjut Udah ada stok biasanya Kurang ancar kan 14 tahun bos Temenan Setiap dia cerita Gue putus nih Eh tapi ini gampang banget cuy Oke gak orang gitu tuh Oke yang ini Gila-gila Iya gila banget Jadi Pas buruk Yang beri gak ada cadangan Iya Kan kurang ancar gitu Maksudnya gue temennya Sahabatnya dipikirin dulu Kayak gitu Sama nih ya Kayak anjir Yaudah deh Dia cerita Dan hari itu dia ceritanya kayak Tuh Tapi gue pengen kayak lu nih Apa namanya Main-main aja dulu Kayak lu Tapi gak mau ada siapa-siapa dulu nih Karena gue sejarahnya Iya Apa namanya Gonta-gantinya lumayan kacau juga Jadi Tapi gak pernah dijadiin pacar Kalau Berbandingan bandu saatmu Udah dibanding nanti Iya Terus tuh Taheta Udah tuh Udah tuh Abis kayak gitu dia cerita Terus ini Oh yaudah deh Udah malam itu berjalan Terus temennya Jackpot bos Temennya jackpot Kita ngobrol Nungguin temennya Muntah Tunggu di sini tuh Iya Itu emang gara-gara itu temen Iya bener Kalau gak ada tuh temen Sumpah Beneran Gak akan kenyarian Makanya gue selalu Sama tuh orang Pasti gue Nama Ilha Iya Bener-bener Atensinya buat Ilha Dia Dia ampe gini Anj** Bener-bener gue lagi kayak gini Lu malahan dua-duanya Curhat-curhatan cinta Katanya gitu Sampai sekarang tuh Kita Soalnya Di hari itu gue ngomong Ca tapi Kalau gue suka sama lu gimana? Anj** anj** Lu boong nih Lu boong Dia bilang kayak gitu Kayak Gak mungkin tau apaan sih Apaan sih Udah kan terus Iya Kan sebenernya bukan malu sih Gue lebih kayak Wah Kila nih orang ngomong gitu Ya gak pernah-pernanya gue tau Karena jujur aja ya Semua orang tuh Nih gue ungkap pertama kali disini nih Beneran Seriusnya special Life special Jadi kayak semua orang tuh Kayak rata-rata nih Kayak followers lah Temen yang baca Apa segala macem tuh Rata-rata kayak Oh my god Sisain satu dong Kayak Dito segala macem Dia tuh sebenernya Secuek itu orangnya Jadi pas temenan Itu gak ada yang kayak Cah lo mau apa Atau Cah gimana Sama sekali Iya Jadi dia bener-bener Makanya gitu Kalau misalnya kayak Tadi kan gue sempet cerita gitu Iya gue dari dulu Temenan sama dia Dia juga Iya dia baik Tapi dia juga bener-bener Bro banget sama gue Yang kayak Apaan sih lo Terus misalnya kayak Gue minta tolong Apa Gitu Yang orangnya juga Bahas banget Iya Ya ada sih Beberapa momen yang enang dia baik Tapi Ibaratnya nih kayak Kalau di film Itu tuh sebenernya Peres tuh sebenernya Jadi kayak Sebenernya itu yang dia ciptakan Bener-bener se-alam yang mungkin Jadi Pas dia ngomong Gue kaget doang Kayak Lu kan selama ini cuek Lu selama ini biasa aja Gitu Tapi memang gue bukan tipe yang kayak Mungkin ada ya Kayak Ini cowoknya keluar nih Setiap gue semingguan Sifat cowoknya dia nih keluar di Pas gue ngomong Dia kayak Ngerima Logik ya Gue logik banget sih Jadi kayak Bentar 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 Lu ngomong apa? Hah? Iya gue suka sama lu Enggak Coba-coba Ini kenapa? Gue bener-bener kayak interview gitu Dari kapan? Iya Dari kapan? Iya Ya udah lama lah Kenapa? Gue tanya terus Gue tanya terus Si Ilah masih muntah tuh Gak ada yang bantuin lagi Gak ada yang gini Gak ada yang gini Gak ada Sumpah Bener-bener ya udah cuek aja deh Uwe 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 Gitu Kasian banget Kenapa dia kenapa? Kenapa lu suka? Itu lama banget Akhirnya dia jawab Iya soalnya Ya gapapa gitu Gue suka aja Udah sampai akhirnya gue udah merasa cukup Jawabannya Pinternya dia Dia tuh gak nanya Atau gak nyuruh gue Jawab Perasaan gue saat itu Jadi bukan tipe yang kayak Gue suka sama lu nih Lo suka gak sama gue Atau Kita coba yuk Gak ada Jadi dia cuma ngungkapkan doang Abis itu dia malah gini Pas gue mau kayak Ya gue sih Dia malah kayak Eh sop 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 Lo jangan jawab Udah Lo bawa pulang aja Lo bawa tidur Udah gue cuma mau ngutapin doang Pinter banget Biar galau Yogi galau Iya Jadi kan pas pulang gini Ini duduk duduk jadi gue mikir nih Adik Gini bener 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 Gini bener 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 Balikin terakhirnya balikin Asli Terus gini Oh mayat juga kali ya Nito nih Oh 13 tahun dia nunguin gue gitu Pada kali tuh momen itu dia mikirin gue dikit Yaudah akhirnya Pas itu Bener pintar nih dia caranya Setelah itu beberapa hal Itu udah setelah muntah-muntah udah kan Udah 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 sih pas udah dari situ Akhirnya bener gue mikir Gue banyak mikir Terus Akhirnya yaudah kita ketemu lagi As In temen Dan yaudah itu kayak lebih lepas sih Kayak Oke juga nih Maksudnya gue juga So far nyambung Tapi tunggu dulu ya Kita coba cek dulu lah Jangan kadang seorang yang Eh kata jadi pas amin tuh gak nyambung gitu kan Jadi gue ngecek ombak itu 8 hari lah Abis gue ngomong 8 hari ngecek ombak Dia syuting Abis dia syuting Pulang syuting Ke profil keluar Gue ngasem gue bilang Gue ngajaknya ngajak nikah Yang selalu temen-temen tanyain tuh Bang kalo pacaran sama temen gimana Nah itu gue gak pernah ngasih tau gitu Karena emang Yang gue anjurin Maksudnya kayak kalo pacaran sama temen Kalo gue pacaran nih mungkin sekarang Putus pasti Karena kita sama-sama keras sama-sama Egonya ada Udah terus Apa ya Belum terikat Iya gimana ya Maksudnya Makanya buru-buru Iya Mungkin gue nikahin deh Mikirnya pasti banyak nih Kalo lu udah nikah Kita mikirnya ke depan gitu Betul Betul Ini kayaknya 2 jam bisa ya Aduh Lanjut Ini berapa menit sih By the way lu berapa menit sih buat lo begini Hmm? Sasing ngobrol aja Kalo panjang bisa jadi berapa part lagi Wow Lanjut 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 Pertanyaan ketiga Gimana rasanya perjalanan cinta kalian itu dibikin jadi film? Pas tuh film jadi tuh rasanya gimana? Lu nonton pertama kali tuh film Iya Kita terharu-mesanya Pas pertama terharu sih Terharu sedih Bahkan kita kayak sempet berkaca-kaca banget gitu pas lapan Tapi ya balik lagi ya Namanya film kan pasti tuh hiburan jatuhnya Iya Jadi memang ada hal yang memang Gue juga sebenernya ada kayak Jangan apa ya Jangan diplek-plekin 100% juga gitu Karena kan biasanya kayaknya tuh di film tuh indah-indah aja Atau memang ya ada proses tapi Jadi orang gak terlalu liat lah gitu Perjuangannya misalnya Atau misalnya yang bener-bener hal yang Sekiranya tuh Sekiranya tuh maksudnya kayak bener-bener yang Berat banget gitu Kalau emang diplek-plekin bisa berapa aja kan film? Iya Iya Atau lagi pacarnya 14 kan Waduh Lu tau kan semuanya Giga petera nih Giga petera nih Aduh Udah gak tau gue Udah 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 lagi aja nih Udah 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 Kenapa mau jadi fotografer lahiran? Tuh Ci Ibu gimana sebagai pelayan Udah dua kali nih Udah dua kali nih Udah dua kali nih Udah 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 Copot 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 Gue gak bisa travel-travel kayak kali Iya Lu Dia tuh Lu Gua ingir ama kalian nih travel mulu Iya 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 Kenapa Jawabannya Jadi gini sih pas gua melahirin Skala tuh Itu momen yang luar biasa banget Lu dibalik berapa bulan? Hampir dua bulan Hampir dua bulan Tapi memang, apa ya, kayak, ya apa ya, gue cukup ngena lah di hati, gitu, si proses lahiran itu, gitu. Karena ibaratnya kayak, ya banyak lah masa lalu gue yang akhirnya membawa gue ke proses lahiran ini tuh menjadi sesuatu yang luar biasa banget, gitu. Dan pas pada saat hamil, terus lahiran, gue kayak happy aja sama si momen itu, dan nyesel sebenernya. Karena gue nyesel banget pada saat lahir, si Bito tuh berusaha nerekam, tapi gue gak mau. Jadi kan kalau orang lahiran tuh kayak, kayak lo lagi pup gitu loh, kalau lo gak nyaman sama, enggak, kalau lo gak nyaman sama certain things yang ada di situ, lo cenderung akan yang bisa marah, tau kan yang, ah udah sana-sana pergi-pergi atau apa gitu. Nah, gue gak mau di foto pada saat itu, nyesel lah gue pas anaknya udah keluar, udah ah sayang, blablabla. Gue nyesel, nah dari situlah gue pengen membuat ibu-ibu di Indonesia ini gak nyesel dengan hadirnya berfotografi. Karena kalau suaminya knowing kan, bawa-bawa kamera gitu, takutnya lo coba deh. Lo kan harus coba saya, gue anak-anak. Kamu mikirnya obini gue nih. Iya kan, terus udah mau ntar. Nah, tanya. Kayak gini kan lo bawa-bawa ribet, makanya kita, yaudah deh. Jadi tuh kayak bisa lo kenang kan, dan ibu-ibu tuh emang penyakitnya adalah, kita kan pasti ibaratnya kayak, gue bukan mendiskreditkan laki-laki ya, tapi gimana pun juga pasti perempuan tuh lebih lelah sedikit lah dibanding ayah gitu. Jadi kayak ketika ngeliat video atau ngeliat bukti kekuatan seorang perempuan tuh, gue yakin lo bisa recharge lagi gitu. Jadi kayak ketika lo lelah, ketika lo bete, atau misalnya lo capek sedikit ngurusin anak atau rumah tangga, lo liat lagi itu. Lo liat lagi hari itu, suami lo ngedukung lo tuh, apalagi pasangan anak udah gede, ya kan? Asli, nih lo liat nih, ngakirin lo gimana. Iya, iya, iya. Mau sediomelek, Pak, jaman sekarang. Mau normal, mau seser, sakit lah. Nggak usah diomek, nih. Kalau nggak, matanya bete, langsung membuk mamanya. Iya, lo liat gitu. Nggak liat, nih. Kalau gue liat, nggak ada, nih. Makanya rumput. Ada yang mulus, mulus, mulus. Iya, 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 iya. Aduh, ada sih, udah ada. Oke, pertanyaan lanjutnya, Bin. Ini nih, Yoni. Iya, gue lagi nih. Apa sih yang memutusin lo untuk melijak? Iya, ampun. Dan sampe ceritanya sama juga. Kayaknya sama, Nian. Kita kan lakinya sama. Nggak, rusuhnya sama, ya? Kita casing doang. Kayaknya ini sih. Perempuannya casing doang. Yang penting bisa melahirkan, udah? Iya, iya, iya. Gue sebenernya kayak, itu juga hampir sama sih sama seabird photography. Gue memutuskan untuk lebih tertutup sebenernya memang nggak jauh, nggak lama dari gue melahirkan. Gitu pas gue punya skala, terus baru berasa ibaratnya punya keluarga gitu. Pas pada saat berdua doang kan kayak ya udah happy-happy aja. Mau udah nikah, tetep kayak ya udah berdua. Pas udah lahir skala, itu sih kayak ada satu momen yang memang gue nggak rasa kayak, Oh my God, dulu tuh skala kan nggak ada ya? Bener-bener nggak ada di dunia ini gitu. Terus tiba-tiba ada. Terus jadi kan gue mikir kayak, Oh my God, berarti gue juga dulu gitu dong. Dulu gue nggak ada, sekarang ada nih. Masa aja sih gue nggak mau, Estes bersyukur lah gitu. Dan apa ya, kalo misalnya jujur pribadi, kalo misalnya udah punya anak buat gue gitu. Ya ibaratnya gue mau nyari apa lagi. Maksudnya udah cukup lah gitu, kayak bandel-bandel jaman dulu udah cukup. Azik, bandel-bandel. Yoi, bos. Tadi kan katanya, mendingan bandel dulu aja gitu. Kalo power 2000 di truk, bandel lo sekarang masa lalu gue. Hai. Mana terpikir? Ada, ada. Ini dia. Ada fotonya. Keluarin, keluarin. Jadi kayak ya udahlah mikirnya, udahlah ibaratnya. Jadi reason-nya enak ya? Iya maksudnya. Iya, karena gue pun waktu itu juga kayak, bukan nekel ya. Cuman kayak lebih nanya, ini kenapa nih lo pake gitu. Heran aja kan? Maksudnya yakin nggak? Ini nggak mau juga. Nanti buka, pake, buka. Maksudnya, karena lebih ke ini sih. Lebih ke apa namanya, kesiapan semuanya lah gitu. Mental. Terus lahir batin gitu. Panas lah apa. Panasnya. Terus, ya macem-macem lah ya gitu. Cuman, ya Ayu yang, apa namanya, nguatin gue juga untuk, ya emang ini yang gue pilih. Jadi, ya udah silahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya nggak perlu disuruh-suruh sama suaminya gitu ya kan? Atau juga kan, kita berijak. Ya, menurutnya orang lain, cowok lain nggak perlu ngeliat orang kita. Yang ngeliat orang kita ya, cowok juga. Iya, iya. Iya, iya mau ngapain lagi makanya kan? Bener. Masa udah punya suaminya masih berlaurat ke laki-laki-laki. Oke, pertanyaan selanjutnya. Soal anak nih. Tuduh. Nanti, nanti, nanti. Apa yang mau nanti jadi penyanyi? Ya ampun. Wisssss. Gak pancit. Wisssss. Oh nggak ya? Gila. 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 Ayu, ayu. Jadi tuh, enggak. Jadi, ini tuh memang sebenernya apa ya. Gue tuh semenjak nikah sama dia, memang banyak hal-hal yang kayak kebuka-buka macem-macem lah. Ya entah berpakaian lah, entah teman-temannya sejiwa ya? Yoi. Jadi kayak emang ini tuh kayak membukakan banyak pintu gitu loh. Jadi ceritanya tuh memang. Yoi. Horor dong. Jadi tuh awalnya, pokoknya, kan kita sering keliling bedah buku. Apa namanya, buat seminar. Apa namanya, ceritain bukunya. Terus memang biasanya kalo abis lonceng buku tuh kan kita kayak menyapa teman-temannya di seluruh Indonesia. Nah terus, udah banyak banget kota yang kita datengin. Sampai kita tuh kayak penat banget gitu loh. Maksudnya, penat in the good way ya. Jadi kayak, aduh ini sih. Jadi seturnya itu tuh kayak nge-ritmanya tuh sama ternyata. Lu bayangin nge-ritmanya dari Sabang sampe... Mau oke. Mau oke. Pertanyaannya juga sama. Jadi kayak ibaratnya dari MC-nya tuh pertanyaannya selalu itu-itu lagi gitu. Ya kita sih seneng-seneng aja ya. Cuma akhirnya kayak come up sama idea bahwa, nih gimana ya kita bikin lagu yuk ya tadi tau gitu. Bikin lagu, jadi nanti pas bedah buku gak cuman ngomong doang tapi ada performancenya. Malah kata di tau gini, udah makanya kita bikin lagu aja. Ya jadi ntar pertanyaannya dikit aja. Ntar yang lama nyanyi gitu, biar gak bosan. Sekarang lu explore juga, lu kan perkusi. Iya. Dan maksudnya gue semenjak nikah itu bener-bener stop yang di luar dari project gue sama Ayu nih. Pengennya bener-bener fokusnya di gue sama Ayu. Berdua doang. Gimana sih supaya ya gue gak jadi kayak orang apa ya, yang bingung nih abis main perkusi terus stop. Karena kan ya emang kalo ya anak band terus waktunya gak tentu, kita masih keluar malem dan lain-lain itu yang gue batasin. Saat gue buat project sama Ayu, menurut gue project ini lebih banyak apa ya, manfaatnya gitu. Jadi setelah talk show biasanya kita ngasih hiburan itu gitu. Dan waktunya kan sore pak, family time gitu ya kan. Jadi selalu bareng, manggung bareng, mencegah hal-hal yang tidak inginkan ya. Iya, gue tour juga bareng sama Ayu. Workshop juga bareng. Jadi anak band yang alim. Wali dong. Wali-wali ya. Ditemenin sama anak sama Skala sama Ayu juga. Iya jadi kayak, wah ini ini yang gue mau maksudnya ya udahlah. Maksudnya yang zaman dulunya kita keluar ngeband, yang gue bilang cukup gitu. Sekarang ya bareng-bareng aja semua. Waktu di rumah ada, waktu kerja ada, terus bareng terus, enak banget sih. Bareng-bareng, makanya happy banget Pak Ayu mau ngerusin untuk, lu bagus kok suaranya. Karena kan lu dari SMP, dia udah nyanyi. Ya emang darah senimannya kan dari Ngkong, Mbak Benya juga udah bagus gitu ya. Jadi yaudahlah, lu cobain. Itulah, kurang lebih serinannya. Kalo misalkan jadi penulis, karena apa dan gimana? Nah kalo penulis, sebenernya kayak kita flashback lagi. Jadi awalnya tuh pas kita nikah. Rejeki nikah nih, ini namanya rejeki nikah nih. Ini beneran ya, kayak ini jaminan sih. Tapi setelah gue sadari, bukan masalah rejeki nikah doang. Jadi kayak satu sama lain tuh kalo saling sayang tuh ibaratnya kayak rejeki tuh ada aja. Jalan aja, lu pasti berdua juga ngerasain deh. Yang namanya suami seneng, suami bahagia, istri bahagia. Terus abis itu, udah nih pas, apa namanya, pas nikah. Memang pada saat itu kayak temen-temen media tuh, ibaratnya kayak pas nikah ke Prescon. Memang akhirnya kita cerita dikit ya, kayak iya nih misalnya kayak kenalnya gimana? Iya nih temen sekolah kita. Nah akhirnya waktu itu temen-temen media itu kayak nulis headline-nya tuh Ayu dia menikah dengan sahabatnya. Awalnya itu. Terus along the way si Dito tuh sering banget bikin-bikin caption yang... Apa ya kayak, iya nih sahabat gue nih akhirnya gue nikahin, bla 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 segala macem. Captionnya panjang-panjang supaya followers bisa liat. Ternyata dilirik sama penerbit waktu itu LX Media. Penerbitnya Gramet. Jadi diliat, ini tulisannya bagus juga nih si Dito sama Ayu gitu. Maksudnya kayak copywritingnya oke lah, akhirnya mereka nawarin buat nulis buku itu. Start lah, bermulai dari situ tuh ya? Iya, dari social media itu. Awalnya juga gue mikirnya gini, wah ini emailnya benar gak ya? Karena bener-bener email, apa ya, biasa banget gitu. Sampai akhirnya kita contact, eh bener, ternyata memang perawatan dari Gramet. Udah pas lanjut-lanjut bikin cover, bikin tulisan. Udah berapa buat gitu caranya? Sekarang dua. Sekarang mau ketiga, gue lagi nulis yang traveling. Tapi ini gue doang nih yang nulis. Cuman ke Ayu tuh kayak lebih cross-check nih yang ketiga ini. Karena bener-bener dari awal nih lagi sibuk banget nih juga untuk nulis. Jadi akhirnya gue doang berbagi tugas. Yogi, betul. Tag team. Terus? Tag team. Yogi. Smackdown. Gimana sih? Sakit. Weh, satu. Iya, oke, siap-siap. Sekarang nih pertanyaan nih spesial nih. Oke. Gak tau dari dulu tuh gue dari iseng ngambil pekerjaan pun atau ngambil passion pun gue pengen yang beda. Satunya percussion.